LPSK sesungguhnya berpandangan Mas, mestinya penersangkaan terhadap Nur Hayati itu mestinya ditunda ada tiga alasan pertama pasal 51 KUHP kita, itu kan jelas bagi orang yang melakukan tugas sesuai dengan perintah pejabat yang berwenang itu gak bisa dipidana dan kita tahu seperti yang disampaikan bahwa beliau ini kan sesungguhnya dengan etika baik melaporkah sebagai pelapor beliau kan whistleblower yang mestinya diapri dan seperti pengakuan dari Bu Nur Hayati dan kemudian juga oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana, termasuk Kang Junaidi kakaknya Bu Nur Hayati menyebut bahwa semua pengeluaran dana desa itu itu sudah atas ya atas rekomendasi dari jamat dan dinas terkait dengan demikian sesungguhnya yang beliau lakukan itu sesuai dengan petunjuk arahan dari karena itu pasal 55 KUHP itu menyatakan mestinya yang bersangkutan tidak bisa dipidana itu alasan pertama yang kedua kalau misalnya beliau sebagai pelapor dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban misalnya sebagai whistleblower sebagai pelapor beliau mestinya tidak bisa dituntut baik secara hukum pidana maupun berdata atas keterangan yang sedang dan akan ia berikan sampai perkara pokoknya dituntaskan dan berkekuatan hukum tetap nah karena itu kalau ada tuntutan balik mestinya ditunda dulu tuntutan balik itu diutamakan menuntaskan perkara pokoknya nah yang ketiga mas ada PP 43 misalnya tahun 2018 yang intinya bagi masyarakat yang punya informasi melaporkan kasus tidak pidana korupsi mestinya diapresiasi diberi biagam bahkan dikasih premi sampai 200 juta gitu nah yang terjadi Nur Hayati sekali lagi ini yang kemudian kita sebut tadi mencetrai akal sehat publik mencetrai keadilan hukum dan keadilan publik sekaligus karena mestinya orang yang diapresiasi karena punya keberanian untuk melapor tapi justru ditersangkakan disitu terima kasih terima kasih Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sampai jumpa.